Bacaan di Turgi Senin 11 Juli 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-15, Peringatan Wajib Santo Benediktus Abbas Bacaan dari Kitab Yesaya Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah korbanmu yang banyak itu, aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap dihadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran baik suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar kedua belas rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.